Oke, selamat sore semuanya. Aca lagi ini, udah mau masuk, tapi modemnya mati terus lagi. Soalnya ini beda modem sama Mice. Kalau pakai yang ini, nanti putus-putus. Jadi beda modem, tapi lagi putus modemnya satunya. Lobaitri, oke. Nggak kuat, oke. Oke, ditunggulah masuk kalau sudah ya. Oke, mari kita lihat ya. Jadi kemarin kita sudah sampai bahwa yang harus dipercaya siapa? Di John 129 yang dipercaya siapa? Mantap. Kita mau tanya sama KID. Kalau John 3.16, namanya siapa yang harus dipercaya? Anak tunggal. Mantap. Anak tunggal siapa, KID? Anak tunggal Allah. Oke, mantap. Oke, the only begotten son. Betul, KID? Iya. Oke. Amanda, kata lain belief apa? Ayat yang membuktikan yang Amanda bilang di mana? Ibu 11, ayat 6, Kak. Mantap. Jadi, Ronald, ayat setelah John 3.16, ayat apa, Ronald? Ephesians 2, ayat 8. Apa yang membuat sama Yohanes 3.16 dengan Ephesus 2, ayat 8? Belief dan faith, Kak. Mantap. Dan satu lagi apa yang sama? Kalau di John 3.16 ada apa, dan Ephesus 2.8 ada apa? Only begotten son yang give, dan give of God. Mantap. Jadi, the son of God yang di-gave, kan? Dan itu adalah the give of God. Betul? Oke, sekarang kita mau tanya lagi sama Mary Bell. Mary Bell, kata lain selain apa? Kata lain selain apa? Mary Bell? Kata lain selain yang bisa di awal lain. Yang sudah kita pelajari, kata lain selain apa? Selain itu sama dengan apa? Paris, ya, Kak. Apa? Paris? Betul. Take it away the sin of the world. Betul? Atau kata lainnya boleh Paris juga. Betul, Amanda? Betul, Kak. Kalau misalnya take it away the sin of the world, dan slain, itu adalah koneksi antara ayat apa dan ayat apa, Semi? Slain dan take it away the sin of the world. Kalau selain ada di ayat mana, Semi? Buker, John 3, 2, 3, 13, ayat 8. Mantap. Kalau take it away the sin of the world, di mana ayatnya? John 1, ayat 29. Mantap. Oke, sekarang kita mau tanya sama Nona. Nona? Kalau misalnya saya believe, apa yang terjadi dengan saya? Nanti, Bu. Bukan om loku siap-siap. Kalau saya believe, saya tidak apa, Nona? Tidak Paris. Tidak Paris. Karena saya punya apa satu kata? Di Ephesus 2, ayat 8, saya punya apa? Kalau saya tidak Paris, artinya saya punya apa? Iman. Iman, mantap. Oke. Mantap, mantap semua. Oke. Jeko. Jeko, the son of God. The son of God, kata lainnya apa, Jeko? Siapa itu? The son of God, Jeko. Dan lambang binatangnya apa? Lamb. Lamb. Dan siapa itu? The son of God, namanya. Jesus. Siapa, Jeko? Jesus. Bilang, Jesus, sayang. Jesus. Ayatnya di John 1, verse 29. John 1, ayat 29. Di mana, Jeko? John 1, ayat 29. Oke, mantap. Goldie. Halo, Goldie. Bisa dengar, Goldie, atau putus-putus? Halo, Goldie. Halo. Putus ya. Oke, Sally lah. Sally. Kalau misalnya, apakah Adam dan Hawa mendapat probation ketika mereka, apakah mereka mendapat probation karena mereka punya iman? Iya. 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 Ronald? Iya atau enggak? Dapat probation karena punya iman? Oke, Cik. Boleh ulang lagi, Cik? Iya, boleh. Oh. Ali. Apakah Adam dan Hawa dapat probation karena punya iman? hari ini kita akan belajar tentang ini ya, penghakiman. Hari ini topik baru. Jadi, udah kelar topik kita yang probation itu. Nanti kita akan tambah-tambah lagi ya. Ini review-review sedikit. Kalau Goldie, sambil nunggu Sally, Ronald apa Ronald? Apakah Adam dan Hawa punya probation gara-gara mereka beriman? Maaf, Kak. Boleh ulang. Boleh. Jadi, apakah Adam dan Hawa dapat probation karena mereka, karena Adam dan Hawa punya iman? Benar atau salah? Oke. Ya, Sally apa? Sally, iya. Ya, oke. Thank you, Ronald. Semuanya kakak akan tanya ya. Apakah mereka dapat probation karena mereka beriman? Kalau Mary-Belle apa? Sambil menunggu Ronald, lagi risen. Sudah, harus berlibet dulu baru. Iya atau enggak aja, sayang? Jangan dijelaskan, sayang. Iya atau enggak? Tidak. Tidak. Manda? Iya. Kalau menurut aku, Kak, iya atau enggaknya itu tergantung, Kak. Oh, tergantung. Jadi, bisa iya, bisa enggak? Iya, Kak. Oke. Karena kalau yang di awal-awal kan, kalau beneran dicerita sebenarnya karena ada lem yang slain. Tapi kalau misalnya di, kita buat pakai yang John 1-2-7 itu baru mereka berlif, Kak. Oke. Jadi, bisa iya, bisa enggak ya, Manda ya. Oke. Thank you. Sally, mau ganti lagi? Ganti. Iya? Iya. Jadi, enggak. Oke. Oke. Enggak, Cik. It's oke. Thank you ya, Sally. Oke. KD. Kalau KD gimana? KD, apakah Adam dan Hawa dapat probation karena mereka percaya? Iya. Oke. Nona dan Sammy? Dapat probation kenapa? Percaya, Cik. Oh, karena percaya. Oke. Thank you. Acah, apakah Adam dan Hawa dapat probation karena mereka percaya? Enggak. Enggak. Oke. Ronald udah dapet jawaban? Udah, Kak. Apa, Ronald? Enggak. Enggak. Kalau Ratu mau coba kira-kira, apakah mereka dapet kesempatan untuk hidup Adam dan Hawa karena mereka percaya, Ratu? Kalau bagi saya, enggak. Oke. Enggak. Thank you. Kalau bagi saya, iya. Oke. Thank you, Ratu. Ini teman baru kita ya. Namanya Ratu. Mungkin kalian yang di Cigomong udah tahu ya. Tapi Ratu sekarang akan ikut kita punya belajar. Oke. Dapet teman baru. Kalau Yafet juga. Boleh ikut-ikut juga, Yafet. Dengar. Enggak ada salahnya loh. Enggak. Oke. Jeko. Jeko apa? Iya apa enggak nih? Ini kayak Jeko nih. Jeko ini walaupun kelas kakak-kakak, dia ikut ya. Iya apa enggak, Jeko? Iya atau enggak? Enggak. Oke. Thank you. Oke. Hai, Kimi. How are you, sayang? Iya. Iya. Oke. Kimi, menurut Kimi, apakah Adam dan Hawa dapat probation karena mereka percaya? Tidak. Tidak. Oke. Thank you, Kimi. Oke. Kita akan lihat. Kita punya jalan cerita yang kemarin. Iya apa enggak pertanyaannya? Betul? Dek-dekan ya. Oke. Let's see. Masih ingat gambar yang kemarin? Mereka diciptakan, lalu mereka, apa yang mereka lakukan sama pohon buah pengetahuan baik dan jahat? Mereka makan buah. Mereka makan buah berarti? Mereka makan buah yang dilengkahan. Wow. Betul? Begini kan? Betul. Jadi mereka namanya apa titik-titik? Melanggar. Melanggar. Melanggar apa? Melanggar hukum Tuhan. Com-men-men. Ecan. Jangan lupa. Konteks toh. Melanggar kom-men sama dengan melanggar apa? Melanggar Tuhan. Melanggar Tuhan. Lo. Masih ingat? Ingat. Lo. Sama dengan kom-men di mana ayatnya? Di Joshua 2.5. Mantap. Itu dia. Melanggar hukum Tuhan lo sama dengan apa, Sami? Sami ya, Sami. Melanggar lo sama dengan apa? Apa, Sami? Apa, Sami? Dosa. 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 Ayatnya di mana, Sami? Melanggar hukum sama dengan dosa? Dosa. Coba ulang pertanyaannya. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ya. Melanggar hukum sama dengan dosa, ayatnya di mana? Roma 14, ayat 23, Cece. Nona setuju? Nggak. Gimana, Nona, ayatnya kalau nggak setuju? 1 John 3 dan 4. Mantap. Itu dia. Lalu, orang yang berdosa tidak ada apa, Manda? Apa, Kak? Orang yang berdosa tidak ada apa? Kak, boleh ngelain dulu, Kak? Boleh. Terima kasih. Ya. Kita mau tanya, Ronald. Tidak ada apa, Ronald? Masih mikir dulu, Kak. Boleh, Aca, coba lagi, Cece. Boleh, Sayang. Silakan, Aca nggak ada apa. Tidak ada iman. Ayatnya di mana, Aca? Ayatnya di... Di Roma 14, ayat 23. Masih ingat yang lain? Masih. Jadi, mereka saat ini nggak ada apa? Nggak ada iman. Nggak ada iman. Lalu, maut mereka diambil sama siapa? Misalnya, Bigatan Sun atau Lem. Ya. Diambil sama domba, kan? Ya. Jadi, dombanya kan yang mati? Karena dombanya mati, akhirnya mereka punya apa di sini? Mereka punya apa di sini? Karena mereka nggak mati. Probation. Namanya second probation. Betul? Betul. Itu dia. Second probation. Waktu di second probation, mereka masih berdosa atau sudah nggak berdosa? Waktu masuk second probation? Nggak berdosa. Oke. Yang lain gimana? Tidak berdosa. Masuk second probation lho. Aku tidak berdosa. Tidak berdosa, Ce. Kan pertama... Sebelumnya... First probation kan sudah berdosa. Kan Tuhan Yesus berikan... Untuk tidak berdosa. Tapi apakah mereka... Apakah mereka masih berdosa atau nggak? Mereka masih berdosa, Kak. Masih. Jadi, walaupun domba mati buat mereka, mereka masih... Udah apa? Udah keadaannya dosa. Boleh? Udah. Berdosa. Boleh. Jadi, keadaan mereka... Kayak kita sekarang... Apakah di second probation ini... Kita lagi berjuang untuk tidak berdosa? Atau berjuang tinggalkan dosa? Betul, anak-anak? Betul. Ya, betul. Jadi, di second probation... Pas mereka masuk... Mereka masih keadaan berdosa. Betul? Pantasan mereka dikeluarkan dari Eden... Karena kalau mereka sampai makan buah kehidupan... Mereka bisa berdosa selama-lamanya. Betul? Betul. Makanya mereka dikeluarkan dari Eden. Betul? Dan waktu dalam second probation ini... Mereka harus ngapain? Mereka harus ngapain second probation? Berjuang menimbulkan dosa. Tidak apa? Coba pakai tidak. Tidak. Titik-titik. Titik-titik. Tidak. Meng... Melanggar. Bukan. Meng... Meng... Mengambil. Meng... Mengulang itu. Mengulang apa? Mengulang... Mengulang... Yaitu... Pelanggaran... Tidak mengulang pelanggaran waktu... Di Taman Eden, betul? Betul. Nah, itu dia. Itulah fungsi second probation. Untuk tidak mengulang pelanggaran Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa di sini tertipu... Artinya di second probation kita jangan apa? Tertipu. Jangan tertipu. Tertipu. Boleh? Begitu? Boleh. Boleh. Waktu dapat probation mereka masih berdosa. Artinya mereka ada iman nggak waktu masuk? Malah diusir dari Taman Eden. Mereka ada iman nggak? Nggak. 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 Jadi yang membuat mereka dapat probation karena mereka beriman? Nggak. Tidak. Karena apanya Tuhan? Karena apanya Tuhan? Karena... Grace. Bukan. Love. 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 Itu dia. Betul? Betul. Oke. Bagaimana? Bagaimana? Bisa mengerti itu? Boleh? Boleh. 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 Oke. KD bisa mengerti itu? Kalau misalnya di probation, waktu Adam dan Hawa dapat probation dan nggak mati, saat mereka melanggar, mereka belum ada iman. Betul? Malah mereka pakai apa? Malah mereka pakai daun arah. Betul? Mereka pakai daun arah, kan? Nah, itu dia. Nah, oke. Oke. Apakah... Nah, itu Cece ada kasih tugas, kan? Satu lagi. Ingat itu. Apa satu kata yang harus saya percaya di John 1.14? Oke. Satu kata, ya. Oke. Kita buka ayatnya dulu. Oke. Kita mulai dari Aca. Apa jawaban Aca? Satu katanya yang harus kita percaya. Kalau Aca itu... Aca, Big Garden. Oke, Big Garden. Thank you. Kita mau tanya sama... Manda. Manda pilih kata apa? Pilih kata Big Garden, Kak. Oke, Big Garden. Ada Aca sama Manda. Kita mau tanya Sally. Abis itu Mary Bell. Glory, Cece. Glory. Thank you. Mary Bell. Oke. Ya. Apa? Satu kata yang harus kita percaya di John 1.14? Sama, Cece. Big Garden. Oke. Thank you. Mary Bell. Sekarang mau tanya Ronald. Apa satu katanya Ronald? Boleh ulang, Kak? Apa ini? Yang ini, saya. Apa satu kata yang harus saya percaya di John 1.14? Apa? Kalau aku sama kayak Sally, Kak. Glory. Oke. Thank you. Katie. Apa? Big Garden. Oke. Thank you. Kita mau tanya. Ratu. Habis ini siap-siap, nona. Kalau yang saya percaya kan, ini introduction-nya kan, saya harus percaya the Jesus atau Lamb atau the only Begarden Son. Artinya, yang satu kata yang harus saya percaya di John 1.14 adalah apa, Ratu? itu. Padre? Siapa itu? Aca ya? Aku Mary Bell. Tidak. Oh, oke. Sorry. Mary Bell ya. Oke. Thank you, Mary Bell. Boleh. Father, Mary Beth Yohanes bahasa Indonesia Soalnya saya pakai bahasa Indonesia Oh iya betul sayang Yohanes itu dia Yohanes 1 iPad Plus Oke kalau gitu Ratu baca dulu ya Baca dulu Satu kata ya Oke Sally apa Sally Angkat tangan Share screennya CC di Sally gelap Oh oke kita ulang kalau gitu Nah kalau ini Sally Sudah? Oke Sally apa Sally? Enggak ganti kan? Oke kalau kita mau tanya sama Menda sudah Nona, Nona Nona apa Nona? Mary Beth Sama? Oke Sammy Sama juga Oke Kita mau tanya Jeko Jeko Oke boleh Nanti balik lagi ke KD ya Coba pikir dulu ya sayang Iya Oke KD itu ada di Jatan Di Jatan Apa sayang? Aca, Manda Kan nama KD itu ada di Jatan Aca, Manda, KD Oh iya ya Salah berarti Mice Thank you Kalau gitu Eh tadi KD sudah jawab berarti ya? Iya Oh ya ampun Sorry ya KD Maaf ya Oke Kalau gitu kita mau tanya lagi Sama yang belum Ian Apa satu kata yang harus saya percaya di John 1.14? Kenapa kak? Coba diulang Apa satu kata? Ini yang homework minggu lalu Apa satu kata yang harus saya percaya di John 1.14? Oke Sampai Sambil tunggu Ian Kita mau ke Kimi 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 mau coba jawab apa? Big Garden Big Garden Thank you Kimi Oke Sekarang tanya sama Untuk Emily yang baru masuk Emily Coba cari satu kata Yang harus saya percaya di John 1.14 Dan sebelumnya di John 3.16 Saya percaya Jesus Lamb the only Big Garden Son Kira-kira apa Kimi? Satu kata yang sama Oke Kimi boleh lihat ya Ian gimana? Sudah dapat? Ratu sudah dapat? Glory kak Oke Glory Berarti sama dengan Sally dan Ronald Ian Oke Sekarang kita mau tanya sama Ratu Apakah sudah dapat? Boleh bahasa Indonesia nanti kakak terjemahkan? Saya Saya ada dua sih Terus saya bingung Cara Ngambilnya gimana Coba apa? Kalau boleh tahu Nanti dibantu Kasih karunia dan kebenaran Oke Grace atau Grace dan Truth ya Kalau mau Kalau mau Kalau mau pilih yang mana Grace atau Truth Saya Lebih ke Grace atau Truth Karena cuma satu kata Oke Saya Grace Oke Grace Thank you Thank you Thank you Ini Ratu Thank you Oke Sekarang tinggal Sampai ini Oke Emily Emily pilih satu katanya Apa sayang? Aku begin kak Oke thank you Emily Oke Oke Apakah semua sudah kakak tanya? Ada yang belum? Atau sudah semua? Sudah ya? Oke Sudah berarti Mantap semuanya Oh layarnya hitam Oke Kaydi Oke sekarang Nah Mari kita lihat Jawabannya Percaya Kita ini sudah percaya Jesus Lamb The only big garden Sun Betul? Apakah kira-kira Kita mau jawab The only big garden Lagi Kalau ini sudah kejawab Bagaimana? Boleh? Jadi yang big garden Gugur Boleh? Oke Sekarang Bagaimana dengan glory? Oke Jadi Percaya Yesus Betul? Ini Yesus kan? Lalu Yesus ini The only big garden Sun Ini di The only big garden Sun The only big garden Sun Lalu Dari Yesus Kita lihat apa? We beheld We beheld Apa? It's glory Glory Apakah glory itu Tuhan Yesus Atau Di Tuhan Yesus Lihat glory? Apakah glory itu Yesus Atau Di Yesus Kita lihat glory Di Yesus Kita lihat glory Di Yesus Kita lihat glory Betul Jadi Bisa tidak Kita percaya Glorinya Yesus Atau Yesus Yang kita percaya Gimana? Oh Yesus Yang kita percaya Yesus Dan waktu Kita percaya Yesus Kita lihat Glorinya Nah Gimana? Boleh? Boleh Gugur Oke Bagaimana dengan Father? Apakah Father Sama dengan Yesus Atau beda? Beda Nah Gugur Oke Satu orang terakhir Dek-dekan Apakah grace Betul? Oke The glory As of The only Begarden Of the Father Full of Grace and Truth Jadi Di dalam Yesus Ada grace And truth Betul? Penuh dengan Grace dan truth Jadi Apakah Apakah Tuhan Yesus Orangnya Sama dengan Apa yang di dalamnya Atau beda? Sama Apakah Yesus Adalah Misalnya Ini kan Yesus Kalau misalnya Kita Beda C Itu kan Oke Jadi Kita lihat disini Ini yang CC Mau kejar Oke Yang CC Mau kejar Kalian bisa lihat Ini Jadi Ini The only Begarden Son Ini Dibilang And The Word Was Made Flash Siapa Word Yang jadi Flash Siapa Word Yang jadi Flash Ini The only Begarden Sannya Betul? Iya Betul Jadi Jadi Word Menjadi Flash Betul? Inilah The only Begarden Sannya Yang jadi Flash Anak-anak Betul? Dan Hilang Waktu kita Lihat Begarden Sun Ini Kita Lihat Glory Kita Lihat Glory Kita Lihat Grace Kita Lihat Ruth Nah Ini Dia Betul? Ini Kita Lihat Ini Kita Lihat Betul Jadi Yang berkoneksi Dengan Begarden Sun Antara Word Atau Apa? Flash 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 ini Manusia kan? Firman Menjadi Manusia Betul? Dan Berdiri Antara Kita Jadi Kata lain Percaya Yesus Sama dengan Percaya Apa? Satu Kata Word Antara Word Atau Flash Betul? Betul Yang mana Ini? Betul? Word Atau Flash Yang kita Percaya Bagaimana? Bisa 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 Ini kan Satu Kata Word Atau Flash Yang kita Percaya Kita Buka Yohanes 663 Semuanya Buka Yohanes 663 Ada yang mau baca Dalam Bahasa Inggris King James King James Version Siapa Oke Silahkan Manda It is The spirit That quicken The flesh Propheth Nothing Sampai Situ 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 Ada Kata Word Kata Flash Atau The only The Garden Sun Yang Barusan Baca Flash Dan Kita Mau Tanya Sama Ronald Dibilang Di Ayat Itu Flash Apa? Apakah Malah Ulang Di 663 Flash Nya Gimana Sayang? Dua Kata Bahasa Inggris Flash Apa? Flash Maaf Kak Tadi Belum Baca Johnnya Oke Boleh Buka Johnnya Sayang Yang Berhubungan Dengan Flash Di John 663 Itu Kayak Gimana Ronald Sabar Kak Lagi Buka Iswork Oke Sayang Silahkan Yang Lain Juga Lihat Ya Ya Bel Tunggu Ronald Berapa Tadi Kak 663 Profit Nothing Oke Tunggu Ronald Ya Ronald Dulu Ya Oke Iya Terima kasih Mary Bell Cece Oh Iya Selly Cece Siap Screen Ya Betul Oh Sorry Saya punya Hitam Lagi Oh Iya Iya Gak Apa Kadang Kadang Suka Error Lihat Cece Ya Sayang Profit Nothing Kak Setuju Yang Lain Setuju Yo Jadi Kalau Apa Artinya Profit Nothing Si Apa Manda Profit Nothing Mereka Tidak Untung Apa Jadi Tidak Ada Gunanya Betul Ya Kak Jadi Kalau Tidak Ada Gunanya Kalian Mau Belif Flash Mau Belif Flash Enggak Jadi Kalian Mau Belif Apa Mau Belif Apa Mau Belif Gak Aca Konteks Oh Word Atau Flash Kan tadi Pertanyaannya Sayang Ada Dua Kan Yang Kita Mau Pilih Kan Tapi Mereka Berdua Sama Sama Satu Kata Kan Kira Kira Flash Atau Word Betul Kalau Flash Tadi Apa Bilangnya Tidak 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 Atau Tidak Ada Gunanya Kalau Tidak Ada Gunanya Mau Kita Percaya Tidak 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 Artinya Katie Mau Percaya Flash Atau Word Kenapa Tidak Pilih Flash Karena Tidak 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 Mantap Bagaimana Yang lain Ian Kak Maaf Potong Layarnya Hitam Layarnya Hitam Sorry Gimana Ratu Mengerti Jadi Harus Percaya Yang mana Ratu Word Atau Flash Halo Ratu Apakah putus Ratu Word Word Oke Mantap Word Sekarang Kita Mau Tanya Sama Semi Kenapa Tidak Percaya Flash Ayatnya Dimana Nona Mantap Ratu That's Mantap Mantap Oke Sekarang Kita Lanjut Roma Eh Seli Ada Angkat Tangan Silahkan Seli Boleh Seli Boleh 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 Silahkan Coba Seli Jadi Word Word itu Menjadi Flash Dan Itu ada Di Only Begaten Sun Flash Itu Di Jun 663 Tidak Ada Gunanya Artinya Kalau ada Dua Yang saya Percaya Adalah Word Karena Plus Tidak Ada Gunanya Betul Mantap Seli Bagaimana Betul Oke Mari kita Lihat Word Kita Percaya Coba Kita Baca Roma 10 Ayat 17 Roma 10 Ayat 17 Kita Buka Roma 10 Ayat 17 Dan Kita Minta Kimi Boleh Baca Bahasa Inggris Ya Kimi King James Version Roma 10 Ayat 17 Roma 17 Ya Betul Kimi So Then Faith Comes By Hearing And Hearing By The Word God Wow Jadi Gimana Saya Bisa Believe Caranya Believe Gimana Caranya Saya Punya Faith Gimana Saya Harus Apa By Hearing The Word Of God Dan Saya Bukan Hearing Apa Ayo Bukan Hearing Apa Ayo Bukan Hearing Apa Satu Kata Flash Kenapa Sally Flash Karena Flash Tidak Berguna Mantap Bagaimana Itu Semuanya Karena Flashnya Apa KD Nggak Kita Bukan Hearing Flash Karena Flashnya Tidak Apa AD Berguna Kak Itu Jadi Kalau Kita Mau Ada Faith Kita Harus Apa In Word Hear Hear Jadi Langkah-langkahnya Yang Pertama Kita Ada Faith Dulu Atau Hear Dulu Kita Mau Tanya Emily Apakah Hear Dulu Baru Ada Faith Atau Faith Dulu Baru Hear Yang Mana Hear Dulu Kabar Ada Faith Mantap Jadi Yang Pertama Hear Betul Hear Kita Mau Tanya Hear Hear Apa Nona Hear Apa Nona Mantap Dan Bukan Hear Apa Nona Kenapa Flash Flashnya Tidak 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 Mantap Ayatnya Dimana Nona Oke Manda Ketika Saya sudah Hear The Word Of God Saya Jadinya 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 Mantap Dan kata lain Saya punya Faith Adalah Apa Ronald Saya Titik 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 Kalau Saya Punya Faith Saya Apa Ronald Believe Mantap Kita Mau Tanya Sama Mary Bell Ayatnya Dimana Believe Sama Dengan Faith Dimana Sayang 16 Saya Enggak Kedengeran Boleh ulang Halo Jeff Iya Saya Dengar Bisa Dimana Ibru 11 Ibru 11 16 16 Oh Salah 11 Oke Mantap Oke Bagaimana Jadi Kita Udah Jawab Homeworknya Juga Jadi Satu Katanya Word Atau Flash Yang Harus Kita Percaya Jadi Kalian Kalau Kalian Mau Gunakan Probation Dengan Baik Untuk Tidak Melanggar Dan Percaya The Son Of God Penting Nggak Untuk Hearing The Word Of God Penting Kira-kira Bisa Nggak Ada Orang Yang Bila Saya Percaya Yesus Tapi Tidak Pernah Mendengar Firman Tuhan Nggak Kita Sudah Tahu Nggak Pasti Nggak Ada Iman Betul Karena Iman Coming By Apa Iman Kami Mantap Oke Homework Untuk Hari Rabu Adalah Tolong Hafalkan Roma 10 17 Oke Oke Dia punya Memory First Ya Hari Hari apa Aca Hari 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 Rabu Oke Mantap Apa Sayang Mary Bell Ujian Nggak 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 Nanti Ujiannya Nanti Ujiannya Kan Ditelepon Nanti Ujiannya Ditelepon Dari Genesis 321 Iya Betul Oke 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 Maaf Kak Boleh Diulang Homeworknya Homeworknya Adalah Kita Hafalkan Roma 10 Ayat 17 Oke 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 Mantap Mantap Ujiannya Kita disuruh Menjelaskan Yang John 3 Ayat 21 Ya Kak Ujiannya Dari Dari Yang Pertama Jadi Ujiannya Itu Nanti Kakak Mau Tanya Mungkin Lima Pertanyaan Aja Sama Kalian Nanti Mokoknya Kalian Hafalin Gak usah Hafalin Mengerti Konsep Aja Mengerti Konsep Jadi Apa Namanya Konsepnya Apa Waktu Misalnya Kayak Apa Kalau Adam dan Hawa Itu melanggar Commentment Itu sama dengan Melanggar Yang kakak Sering ulang-ulang Aja Boleh Atau gak kakak Kasih kisi-kisi Ujian aja Supaya gampang Boleh 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 Oke Satu Adalah Tol Ini ya Mokoknya harus mengerti tentang Love Itu Menyebabkan Ada Probation Boleh Boleh C Bukan apa Bukan apa Kalau love Love-nya Tuhan Itulah Yang menyebabkan Ada Probation Bukan apa Oh Kematian C Bukan 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 apa Bukan Faithnya Adam dan Hawa Betul Masih inget Yang tadi Barusan kakak Jelaskan Ini dia Ini dia Jadi Harus Ngerti Oh Bukan Faith Karena Adam dan Hawa Itu berdosa Masuk Roma 14 23 kan Dosa itu Nggak mungkin Ada Faith Betul Jadi Artinya Kenapa Mereka Ada Probation Karena John 3 16 For God So Love The World Betul Jadi Ingat Kalian punya Probation Karena Ada Yang Cinta Sama Kalian Jadi Artinya Kalau Orang Yang bilang Misalnya Kalian Sebagai Anak Muda Aduh Nggak ada Yang sayang Sama saya Kalian Lupa Siapa Yang sayang Sama Kasih Kalian Tuhan Tuhan Dari Pengungkapan Kita Kita Terbukti Kita Mengerti Tentang Kasih Tuhan Boleh Jadi Pernah Boleh Bilang Gini Nggak Nggak ada Yang sayang Sama Saya Pernah Boleh Bilang Gitu Walaupun Nggak ada Yang sayang Sama Kita Tuhan Sayang Sekali Sama Kita Buktinya Apa Saya Hidup Betul Ronald Kalau Dikasih Probation Betul Itu Bukti Love Tuhan Karena Kalau Kita Misalnya Nggak Ada Kita Nggak Ada Yang mati Gantikan Kita Kan Jeko Iya Itu Jadi Bukti Saya Hidup Saya Napas Itu Bukti Love Tuhan Oke Apakah Ian Mengerti Ratu Mengerti Itu Yang Mau Diuji Hari Rabu Oke Yang Mau Diuji Hari Rabu Apakah Kalian Ngerti Konsepnya Kenapa Kalian Ada Probation Itu Bukan Karena Kalian Bukan Karena Adam Dan Hawa Tapi Karena Apanya Tuhan Love Tuhan Oke Apakah Poin Pertama Untuk Diuji Bisa Dan Ujiannya Via Call Oke Nanti Kakak Call Kakak Call Satu Satu Mungkin Tiga Sampai Empat Pertanyaan Aja Kok Oke Dan Mungkin Pertanyaan Masing-masing Orang Beda Ada Sally Ditanya Ini Jadi Kalian Nggak Bisa Eh Tadi Soalnya Apa Ya Kak Gedi Ya Nggak Bisa Karena Soalnya Beda Beda Berikutnya Yang Kalian Harus Pahami Adalah Ya Halo Halo Ini Menjelaskan Love Berdasarkan Pengertian Kita Atau Pengertian Yang Tadi Pengertian Tadi Sayangku Jadi Pokoknya Mary Bell Ngerti Nanti Mice Tanyanya Nggak Tolong Jelaskan Nggak Gitu Nanti Mice Tanyalah Yang Sederhana Nggak Susah Susah Kok Oke Dan Kalau Misalnya Lupa-lupa Dikit Mice Pasti Bantu Mary Bell Oke Jadi Kenapa Kak Gedi Kasih Ujian Karena Kak Gedi Pingin Kalian Ngerti Dan Kalau Kita Kedapatan Kalian Nggak Ngerti Kita Akan Bantu Kita Akan Bantu Jelaskan Lagi Ke Kalian Jadi Jangan Under Pressure Oke Ujian Ini Sebenarnya Kita Benar-benar Mau Tolong Kalian Mau Lihat Kalian Ngertinya Dimana Atau Kurangnya Dimana Mungkin Malu-malu Tanya Saat Kelas Tapi Kalau Telepon Berdua Ada Orang-orang Kan Jadi Enak Oh Kak Gedi Mungkin Nanyanya Lebih Leluasa Gitu Kan Ronald Kak Gini Lebih Oh Gini Ronald Gitu Lebih Bagus Oke Nanti Jadwal Teleponnya Kak Gedi Kasih Jam Berapa Kak Gedi Telepon Sapa 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 Oke Makanya Hari Rabu Jadi Rabu Itu Gak ada Kelas Rabu Gak ada Kelas Tapi Kita Akan Call Setiap Orang Oke Tapi Homework Tetap Masuk Oke Homework Tetap Masuk Roma 10 17 Oke Oke Mantap Terus Yang kedua Kita punya Yang mau diuji Adalah Oke Yang kedua Ujinya Adalah Kalian Harus Kaliannya Gak usah lah ya Kalian Harus Bisa Buktikan Bahwa Bahwa Hukum Itu Tidak Bisa Ditiadakan Boleh Bagaimana Mengerti ini Hukum itu Gak bisa Ditiadakan Oke Hukum itu Gak bisa Ditiadakan Oke Nah Yang Ini Kita Mau Ini ya Kalau Ratu Mungkin Nomor 1 Tadi kan Dengar penjelasannya Bisa jawab Nah Nomor 2 Ini Gak Dipertanggungjawabkan Sama Ratu Karena Ratu Gak Gak Ikutin Pelajarannya Oke Jadi Hukum Tidak bisa Ditiadakan Tapi Kalau misalnya Ratu Gini Aduh Aku mau Tahu Boleh Banget Kak Gedi Siap Jelaskan Sama Ratu Atau Ada Yang Ketinggalan Atau Tidak Ngerti Boleh Tanya Kak Apa Hukum Tidak Bisa Ditiadakan Boleh Banget Jadi Feel free To ask Me Di WA Tanya Kak Apa Tadi Kak Seneng Banget Kita Mau Jawab Oke Itu Nomor 2 Lalu Yang Ketiga Adalah Siapa Yang Saya Percaya Boleh Siapa Yang Saya Percaya Oke Di John 1 Ayat 14 Itu Yang Ketiga Oke Yang Keempat Urutan Bagaimana Saya Percaya Oke Harus Apa Dulu Harus Apa Dulu Harus Hear Dulu Baru Ada Faith Betul Believe Betul Itu Dia Oke Seterahir Lima Aja Yang Perlu Kalian Bahas Oke Kenapa Domba Dislain Oke Itu Dia Oke Ini Bahan Ujiannya Lima Nomor Dan Kakak Mungkin Akan Tanya Tiga Poin Dari Lima Poin Ini Oke Bagaimana Apakah Bisa Ujian Hari Rabu Kita Emily Kimmy Ian Katie Bisa Ya Yang Gambar Tadi Bisa Discronsert Oh Boleh Sayang Silahkan Ini Sama Sama Jadi Ini Bahan Ujian Hari Rabu Oke Hari Rabu Jadi Yang Dipertanggungjawabkan Kalian Semua Yang Ikut Hari Ini Yang Lain Tidak Ikut Hari Ini Kita Tidak 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 Dan Kalau Kalian Tidak Bisa Ingat Kakak Mau Tolong Bukan Mau Apa Oh Kamu Kok Tidak Bisa Aca Atau Mary Bell Nona Tidak 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 Kakak Mau Tolong Oke Betul Anak Anak Semua Bisa Kemudah Akhir Sama Bisa Ya Oke Mantap Mantap Nanti Kakak Akan Kasih Jadwal Dia Punya Jam Call Oke Bagaimana Apakah Ada Mokoknya Jam Call Itu Jam Call Itu Karena DBS Tidak Mungkin Kakak Call Dari Antara Jam Sembilan Pagi Sampai Jam 13 30 Menado Oke Ini Tidak Mungkin Kakak Call Jam Segini Artinya Kalau Ini Artinya Ini Jam 8 Sampai 12 30 Ini Kakak Tidak Bisa Call Ini Jam Jakarta Atau Surabaya Tidak Ada Yang Di Surabaya Disini Oke Ini Kakak Tidak Bisa Call Atau Sorong Jam 10 Nanti KD Translate Sendiri Ke Jam Jam Oke Apakah Di Luar Jam Ini Semuanya Available Buat Ditelepon Atau Ada Yang Aku Tidak Bisa Jam Segini Kak Jangan Telepon Aku Jam Segini Ada Enggak Oke Rabu Ini Ya Rabu Mungkin Metro Bisa Jam 3 Sampai Jam 5 Mungkin Kak Oke Manda Ini Notes Buat Kakak Manda Gak Bisa Ditelepon Dari Jam Berapa Sayang 3 Sampai Jam 5 Jakarta Oke Berarti Di luar Ini Bisa Manda Thank You Sama Foto Layarnya Hitam Oke Oke Acang Kalau Acang Satu rumah Sama Mice Jadi Tenang Aja Oke Oke Yang lain Gimana Apakah Ada Request Jangan Call Saya Di Jam Berapa Ini Kak Gedy Gak Akan Call Di Kotak Kuning Ini Kak Gedy Gak Akan Call Ini Kak Gedy Gak Akan Call Di Jam Segini Tapi Apakah Yang Lain Gimana Kak Aku Gak Bisa Jam Segini Sampai Jam Segini Paling Call 10 Sampai 15 Menit Paling Lama Itu Kak Kalau Jam Sembilan Saya Gak Bisa Kalau Jam Satu Bisa Artinya Ini Jam Ini Jam Ini Kak Gak Gak Telepon Jam Segini Ini Gak Akan Call Jam Segini Karena Ada DBS Kak Gedy Ada DBS Dari Jam Sembilan Sampai 13 30 Hari Rabu Jadi Gak Bisa Call Jadi Apakah Misalnya Di Luar Jam Satu Ian Bisa Kenapa Kalau Misalnya Kak Gedy Telepon Ian Di Luar Jam Misalnya Setelah Jam Satu Bisa Oke Mantap Mantap Oh Iya Siap Siap Kalau Yang Kota Kuning Ini Kak Gedy Gak Mungkin Telepon Di Jam Segini Ini Gak Mungkin Kak Gedy Telepon Jam Segini Tapi Nanti Pokoknya Nanti Hari Selasa Kak Gedy Akan Keluarin Dia Punya Jadwal Jam Berapa Jadi Jadi Kalian Bisa Tahu Kak Gedy Akan Call Saya Jam Urutan Ke Skinny Karena Gantian Semuanya Bagaimana Emily Dan Kimi Apakah Available Jam Selain Ini Available Kak Thank you Kimi Emily Gimana Available Sayang Iya Kak Mantap Mantap Oke Kak Gedy Siap Bantu Kalian Belajar Aja Sebisa Kak Gedy Permisi Yang jam Di kotak Ini Jam Yang bisa Ditelepon Atau Yang tidak Bisa Ditelepon Tidak Sayang Ini Kak Gedy Tidak Bisa Telepon Kalian Jam Segini Karena Kak Gedy Lagi DBS Terus PR-nya Apa Aja Ini Jadi Pelajarin Ini Love Itu Menyebabkan Ini Jadi Pelajarin Love Itu Menyebabkan Ada Probation Bukan Faithnya Adam Dan Hawa Itu Dia Siapa Yang Saya Jadi Kayaknya Nomor Tiga Kan Tadi Ratu Sudah Dapat Nomor Tiga Nomor Empat Ratu Sudah Dapat Juga Urutan Bagaimana Saya Percaya Saya Harus Hidup Lalu Saya Punya Faith Terus Kenapa Domba Dislane Ini Mungkin Ratu Belum Belajar Nanti Bisa Nomor Dua Dan Lima Tanya Kakak Oke Ratu Oke Kak Nanti Ada Ujian Nggak Iya Hari Rabu Nanti Ujiannya Lewat Call Sayang Nanti Kakak Yang Telepon Ratu Terus Kakak Mau Tanya Tanya Palingan Cuma Tiga Sampai Empat Pertanyaan Gitu Oke Kak Mantap Thank you Mantap Oke Thank you Kalau Gitu Mary Bell Mona Semi Silahkan Oh Iya Halo C Halo Nona Oh Iya Sorry Ini Sayang Kalau Di Manado Jam Berapa Oh Kalau Di Manado Nanti Kan Kalau Mary Bell Kalau Nona Semi Kan Mungkin Nona Semi Mokoknya Semua Anak-anak Yang ikut Di BS Biasanya Mungkin Pagi-pagi Semua Jadi Siap Pagi-pagi Oke Jadi Mary Bell Nona Semi Itu siap-siap Pagi-pagi Semua Seli Itu siap-siap Pagi Ya Itu siap-siap Pagi Kak Gedi Oh ya Halo Ratu Itu Ngejawab PR-nya Nanti langsung WA Apa di call Ini Kamu belajar Aja Nanti Kakak call Kamu jawabnya Di call Sama kakak Eh Tolong deh Disini Gilek banget Oh iya Goldie Gak apa-apa Nanti Goldie Lihat Videonya Ya Sayang Ratu Nanti Ratu Gak usah Kirim Apa-apa Ke kakak Tapi Ratu Nanti Belajar Aja Nanti Jawabnya Via call Oke Ratu Maaf Kak Oh iya Oh Ronald Gimana Ronald Oke kak Hari Rabu Kan kak Hari Rabu Betul Gimana Ronald Gimana Ronald Ada Pertanyaan Halo Oh Aduh Kasian Sayang Oke Semoga Goldie Sinyalnya Nanti Kalau ini Kakak Kirim Dia punya Video rekaman Nanti Nanti tinggal Oh iya Siapa ya Tadi Oh iya Putus Ronald Hai Ronald Putus ya Tadi Kak Pengisi Oke Halo KD Gimana KD Bisa Bisa Dengar Nanti Jadwal Teleponnya Dikirim Ya Nanti Jadwal Teleponnya Dikirim Apakah KD Setelah DBS Ada Jadwal Yang Gak Bisa Kakak Call Atau Bisa Terus Kosong Hari Rabu Hari Rabu Semua Bisa Oke Mantap GD Belajar Baik Jadi Kalau Misalnya Dalam Belajar Kesusahan Atau Ada Pertanyaan Tanya Kak GD Aku Nggak Ngerti Yang Ini Boleh Ulang Atau Gimana Boleh Atau Nggak Misalnya Kalian Nggak Sempat Call Kak GD Mau Lihat Videonya Lagi Boleh Jadi Bikin Yang Kalian Bisa Bikin Dan Itu Semua Untuk Kalian Punya Fade Betul Oke Oke Kalau Sisa Waktu Ini Kak GD Sudah Mau Masuk Pelajaran Tentang Judgment Jadi Pelajaran Ini Adalah Pelajaran Topik Baru Yaitu Tentang Judgment Tentang Judgment Dan Kita Akan Masuk Kita Sebagai Orang Advent Semua Itu Akan Kita Bahas Tapi Yang Bahas Pertama Ini Kita Akan Masuk Topik Baru Judgment Jadi Kemarin Itu Kita Belajar Tentang Topik Probation Oh Iya Ada Rekaman Zoom Nanti Biasanya Kakak Share Nanti Kakak Share Di Grup Sayang Ratu Oke Selly 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 Pertanyaan Oke Ratu Siap Boleh Beri Mau lanjut Lagi Oh iya Lanjut Selly Selly Mau pipis Oke Kalau gitu Break Dua Menit Kak Cece Juga Mau pipis Oke Kita Break Dua Menit Silahkan Ke toilet Minum Oke Silahkan Oke Mantap Kita lanjut Lagi Kita buka Wahyu 14 Ayat 6 Dan 7 14 Ayat 6 Dan 7 Dan ini Revelation 14 Ayat 6 Dan 7 Ini Kita Akan Hafalkan Ayat Pekabaran Tiga Malaikat Kita akan Hafalkan Jadi Untuk Ayat 6 Harus Sudah Bisa Hafal Di Tanggal Senin Depan Oke Jadi Tolong Dikasih Di Schedule Kalian Revelation 14 Ayat 6 Itu Sudah Harus Hafal Jadi Ini Panjang Waktunya Jadi Tanggal 26 Revelation 14 Ayat 6 Bahasa Inggris Harus Sudah Hafal 14 6 Tanggal 26 Lalu Tanggal 28 Ayat 7 Sudah Harus Hafal Boleh Revelation 14 Oke Mantap Jadi Revelation 14 Ayat 6 Tanggal 26 Lalu Revelation Ayat 14 Ayat 7 Tanggal 20 Berapa Ini 28 Jadi Tolong Dikasih Dikasih Kode Oke Iya Seli Apa Aca Halo Mice Tanggal 26 Ayat 6 Tanggal 28 Ayat 7 Sudah Hafal Ya Aca Itu Hari Rabu Hari Senin Ayat 6 Oke Itu sudah Hafal Oke Oke Jadi Masih Banyak Waktulah Untuk Ini Jadi Hari Rabu Ini Faith Komet By Hearing Hearing The Word Of God Terus Itu Roma 17 Ini Hari Rabu Ini Tanggal Tanggal Berapa Rabu Ini Tanggal 21 Tanggal 21 10 17 Terus Nanti Kita Nanti Kalau Ini Setiap Hari Kamis Kita Akan Belajar Tentang Kesehatan Jadi Pokoknya Setiap Hari Kamis Itu Adalah Pelajaran Tentang Kesehatan Jadi Pokoknya Kita Belajar Nubuatan Dan Ini Hari Senin Boleh Tanya Boleh Goldie Silahkan Ujiannya Kapan Rabu Sayang Rabu Via Call Jadi Rabu Tidak ada Kelas Karena Kita Full Ujian Dan Cece Akan Call Satu Satu Kalian Untuk Telepon Langsung Oke Goldie Jadi Ujiannya Via Telepon Ya Sayang Goldie Langsung Jelaskan Oke Mantap Kak Gedi Iya Ratu Kayu 14 Ayat 7 Tanggal berapa Di hafalnya Tanggal Iya Sayang 28 Kalau Ayat 6 Ayat 6 Tanggal 26 Juli Oke Mantap Ratu Sama-sama Mary Bell Nona Semi Silahkan Meja tanggal 26 Hari Senin Iya Hari Senin Betul Minggu depan Masih ya Oke Hari 28 Hari Rabunya Menghafalkan Ayat 7 Jadi itu Dikumpulnya Ke Kak Gedi Tapi kalau Misalnya Kalian Besok Udah Hafal Ayat 6 Dan 7 Boleh banget Langsung Kak Aku udah Kumpulin Nah Boleh Gak Apa-apa Ya Gitu Gak Apa-apa Jadi Aduh Aku Gak Mau Hutang Lama-lama Tapi Itu Do date Gimana Siapa tadi Sally Pakai video Ya Pakai video Betul Pakai video Ngomong Gitu And I saw Another Ainship Flying in the midst Of heaven Having the everlasting Gospel Itu semua Oke Nanti kita Akan hafalin Tiga malekat Ya Ronald Gimana Bisa dibantu Nanti tugas Dan homeworknya Dikirim Di crew Kan Ya Nanti Kakak Ingatin lagi Di group Supaya Semuanya Tidak lupa Mantap Oke Sekarang Kita masuk Ke Revelation 14 Ad 6 Dulu Oke Jadi Ini udah Baru Tanggal 19 Juli Oke Kita akan Share screen Disini 19 Juli 2021 Oke Jadi Disini Ini adalah Kita buka Dulu Revelation 14 Ad 6 Oke Oke Boleh Kita mau Minta Kesediaan Ian Boleh baca Revelation 14 Ad 6 Bahasa Inggrisnya Dan tolong Kalau misalnya Nggak bisa Nggak terlalu Ini Boleh baca Indonesianya Di buku Masing-masing Nggak apa-apa Silahkan Ian Boleh baca Terima kasih And I saw And I saw Another angel Fly in the Mid Of Heaven Bener ya Yeah Having the Everlasting Gospel To preach Unto Them That Dwell On The Earth And Every Nation And Apa ini Kindred Kindred And Tongue And Tongue And People Oke Mantap 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 Oke Ini Adalah Malaikat Malaikat Keberapa Keberapa Yang Dilihat Oleh John Oke Kita mau Tanya Sama Kita mau Tanya Sama KD Keberapa KD Ini Malaikat Keberapa Yang Dilihat John Kalau Kita mau Lihat Ayat 5 1 Ayat 5 Nggak Ada Malaikat Disitu Itu Kelunya Jadi Ini Malaikat Keberapa Yang Dilihat John Kalau Kita Mau Baca Ayat 1 Sampai 5 Disitu Nggak Ada Malaikat Yang Dilihat John Jadi Kalau Ayat 6 Dia Bilang I Saw Another Angel Artinya Itu Malaikat Keberapa Satu Kak Mantap First Angel Oke Ini Adalah Malaikat Pertama Artinya Pekabaran Malaikat Pertama Ayatnya Dimana Mantap Boleh Begitu Semuanya Ian Boleh Oke Kalian Tahu Nggak Boleh Coba Coba Kita Lihat Logo Advent Sekarang Oke Oh Tengah Revolution Berapa 15 6 Sayangku Oke Ini kan Logo Advent Betul Yang Sekarang Iya Betul Logo Advent Yang Baru Yang Dulu Logo Mau cari Yang Hitam Mana Oh Ini Dia Dulu Kayak Gini Kita Punya Logo Advent Yang Dulu Adalah Kayak Gini Boleh Ada Berapa Malaikat Di Sini Tiga Jadi Kalau Jadi Kalau Kalian Lihat logo Yang lama Bisa Ngerti Nggak Ada Tiga Malaikat Tiga C Nggak Nggak Tapi Kalau Kalian Lihat logo Yang Lama Kalau logo Baru Nggak Tahu Ternyata Ada Tiga Malaikat Tapi Kalau Kalian Lihat logo Yang Lama Kalian Tahu Akan Ada Berapa Malaikat Tiga Oke Mantap Mantap Sampai Situ Mengerti Oke Orang Advent Dulu Logonya Begini Artinya Kalau logo Kalau Namanya Dia Malaikat Ini Sampai Dimasukin Ke logo Logo Itu Apakah Lambang Dari Suatu Yang Mau Dilogokan Betul Jadi Kalau Misalnya Saya Kasih Misalnya Saya Ini Berani Misalnya Saya Mau bikin Topi Saya Berani Dan Berapi Api Saya Mau Pakai Topi Terus Saya Kasih Gambar Api Disini Betul Karena Saya Berapi Api Apakah Menunjukkan Bahwa Itu Yang Itulah Saya Betul Iya Itu Jadi Kalau Dulu Logonya Tiga Malaikat Artinya Saya Ini Adalah Pekabar Apa Tiga Malaikat Artinya Kalau Di Akhir Saman Logonya Diganti Dan Kak Gedi Dulu Sebelum Belajar Nggak Ngerti Ada Tiga Malaikat Jadi Artinya Apakah Kalau Dulu Jaman Mrs. Itu Tiga Malaikat Ditinggikan Artinya Apakah Penting Tiga Malaikat Itu Mantap Sampai Situ Aja Oke Mengerti Semuanya Jadi Kalian Harus Mengerti Bahwa Ada Pergantian Logo Sehingga Malaikat Pekabaran Malaikat Ini Sudah Nggak Terlalu Mencolok Lagi Jadi Kalau Mau Ditanya Anak Muda Adven Sekarang Apa Kamu Tahu Nggak Ada Pekabaran Malaikat Pertama Contohnya Kakak Dulu Sebelum Belajar Nggak Tahu Apa Itu Tapi Kalau Kalian Tahu Puji Tuhan Tapi Banyak Kali Anak Muda Di Akhir Saman Nggak Tahu Tentang Pekabaran Tiga Malaikat Dan Kita Anak Muda Yang Sekarang Kita Lagi Kumpul Belajar Walaupun Sedikit Ini Kita Akan Ingatkan Teman Teman Kita Bahwa Ada Pekabaran Tiga Malaikat Siap Nggak Kalian Jadi Kita Ini Belajar Bukan Untuk Kita Simpan Nantinya Kalau Kita Memang Digunakan Tuhan Kita Akan Share Kepada Siapapun Walaupun Kita Ditolak Dibilang Gila Dianiaya Diancam Dicemoh Nggak Yang penting Kita Mau Jadi Pekabar Tiga Malaikat Apa Boleh Gitu Boleh Oke Mantap Pertanyaan Berikutnya Apa Yang Dibawa Oleh Malaikat Ini Kita Mau Tanya Kepada Kita Mau Tanya Kepada Kimi Apa Yang Dibawa Kimi Oleh Malaikat Ini Apa Apa Yang Dibawa Malaikat Ini Kimi Tambah Satu Kata Lagi Seperti Komplit Sayang Gospel To Preach Satu Kata Di Everlasting Gospel Itu Dia Everlasting Gospel Boleh Oke Ini Poin-poin Penting Oke Dan Kita Mau Tanya Sama Ronald Apa Yang Dilakukan Terhadap Everlasting Gospel Ini Apa Yang Dilakukan Terhadap Everlasting Gospel Ini Ronald Diberitakan Yang Lengkap Sayang Diberitakan Kepada Siapa Dipreach Kepada Siapa Dipreach Kepada Siapa Ronald Kepada Siapa Dipreach Sesuai Ayat Kak Izin Boleh Jawab Oke Boleh Sayang KD Sambil Menolong Ronald Apa KD Yang Diberitakan Orang Orang Yang Diam Di Atas Bumi Wow Dipreach Kepada Them That Dwell On The Earth Betul Emily Emily Setuju Itu Artinya Mantap Emily Artinya Kita Mau Tanya Sama Semi Artinya Orang 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 Yang Tinggal Di Dalam Bumi Tidak Memiliki Silahkan Semi Memiliki Injil Kebenaran Nona Setuju Dengan Semi Tidak Apa Jawaban Nona Injil Kekal Mantap Mantap Nona Semi Disini Bukan Injil Kebenaran Injil Kekal Oke Kita Buka Ayat Terakhir Kita Jadi Kita Tidak Sampai Penghakimannya Tidak 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 Harus Belajar Ayat Pelan Pelan Jangan Baca Sepet Terus Tidak Ngerti Lebih Baik Satu Ayat Kita Kupas Pelan Pelan Tapi Kalian Ngerti Apa Maksud Ayat Boleh Begitu Oke Coba Sebelum Kayat Itu Apa Kata Lain Kita Mau Tanya Orang Berikutnya Mereka Yang Tinggal Di Dalam Bumi Oke Kita Mau Tanya Kepada Kepada Ratu Oke Ratu Apa Apa Kata Lain Mereka Yang Tinggal Di Dalam Bumi Bahasa Indonesia Boleh Enggak Kalau Kamu Mau Coba Bahasa Inggris Lebih Bagus Loh Enggak Enggak Terlalu Tahu Bahasa Inggris Oke Apa Enggak Apa Coba Kamu Bilang Bahasa Indonesianya Nanti Kakak Terjemahkan Bahasa Inggris Apa Kata Lainnya Apa Mereka Yang Tinggal Di Dalam Bumi Apa Boleh Bahasa Indonesia Ratu Enggak Papa Eh Putus Ratunya Oh Ini Dia Enggak Apa Ratu Belum Di Mute Saya Apa Ratu Saya Masih Mikir Oh Masih Mikir Oke Boleh Bantu Mice Oke Apa Mereka Nation King Tongue And People Mantap Every Nation Every Kindred Every Tongue Every People Artinya Seluruh Orang Every Nation Every Kindred Every Tongue Every People Enggak Punya Apa Ratu Enggak Punya Injil Kekal Wow Gimana Kimi Bisa Lihat Itu Emily Bisa Lihat Ian Bisa Lihat Waduh Karena Kalau Di Preach Artinya Enggak Mempunyai Kan Kalau Sudah Punya Enggak Perlu Di Preach Lagi Betul Kalau Orang Sudah Tahu Perlu Diajar Lagi Enggak Perlu Diberitakan Lagi Enggak Tidak Karena Di Preach Artinya Enggak Tahu Enggak Punya Injil Kekalnya Wow Oke Ayat Terakhirnya Kita Buka Di Roma 1 Ayat 16 Roma 1 Ayat 16 Apakah Semuanya Boleh Apakah Kecepatan Atau Boleh Dia punya Ini Mengerti Semuanya Boleh Bisa 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 Oke Manda Bisa 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 Roma 1 Ayat Berapa 16 Ratu Oke Selly Ada Angkat Tangan Selly Ada Angkat Tangan Kenapa Sayang Silahkan Belum Di Unmute Sayang Selly Boleh Ulang Oke Coba Selly Ulang Gimana Jadi Di Revelation 46 John Lihat Pekabaran Malaikat Pertama Dan Malaikat Pertama Membawa Everlasting Gospel Dan Everlasting Gospel Itu Diberitakan Kepada Yang Tinggal Di Bumi Artinya Orang-orang Yang Tinggal Di Bumi Tidak Memiliki Injil Kekal Dan Kata Lain Yang Tinggal Di Bumi Adalah Nation Tongue Kindred And People Artinya Nation Tongue Kindred And People Tidak Memiliki Injil Kekal Mantap Mantap Sekali Sekarang Kita minta Manda Ulang Apa yang Selly Ulang Silahkan Manda Jadi Jadi Yang Dari Yang Apa Kata Lain Mereka Tinggal Dalam Bumi Itu Yang Dari Awal Sayang Dari Awal Jadi John Lihat Apa Gitu Oh Iya Jadi Yang di Revelation 14 Ayat 6 Itu Adalah Malaikat Pertama Yang Dilihat Sama John Kenapa Manda Tau Itu Malaikat Pertama Yang Dilihat Sama John Kenapa Manda Tau Itu Malaikat Pertama Yang Dilihat John Kalau Misalnya Itu Yang Pertama Artinya Sebelumnya Ada Atau Enggak Karena Sebelumnya Belum Ada Malaikat Di mana Sebelumnya Enggak Ada Malaikat Manda Lihat Di Ayat Berapa Apa Manda Enggak Lihat Ada Malaikat Di Ayat Berapa Sebelumnya Itu Sebelum Ayat Revelation 14 Ayat 6 Ada Ayat Berapa Beratinya Sebelumnya Sebelum Ayat 6 Ada 6 Ayat Sebelum Ayat 6 Apakah Ada 6 Ayat Sebelum Ayat 6 Ya Ada Ada 5 Ayat Oke Jadi Coba Kalian Baca Disitu Gak Ada Kata Angel Disitu Artinya Kalau Di Ayat 6 I Saw Another Angel Itu Malaikat Keberapa Yang Dilihat John Malaikat Pertama Oke Manda Lanjut Lagi Terus Gimana Ceritanya Wahyu 14 6 Ini Terus Habis Itu Baru Baru Dia Baru Si John Bilang Iya Malaikat Pertama Itu Ada Preach Everlasting Gospel Ke Everyman On Earth Dia Apa Dulu Sebelum Dia Preach Dia Punya Apa Dulu Ya The Everlasting Gospel Jadi Malaikat Itu Preach Everlasting Gospel Ke Everyman On Earth Yaitu Yang Every Nation Every Kindred Every King Kenapa Mereka Yang Duel On The Earth Harus Di Preach Gospel Jangan Lupa Terangkan Itu Mereka Di Preach Karena Mereka Karena Mereka Enggak Enggak Apa Enggak Kalau misalnya Kalau misalnya Manda Tanya sama Kak Gedi Kak Gedi Ajarin dong Tentang 2300 Artinya Manda Apa Tidak Enggak Tau Artinya Kalau Enggak Tau Punya Enggak Ilmu Tentang 2300 Artinya Kalau Misalnya Sampai Malaikat Preach Everlasting Gospel Artinya Mereka Yang Dwell On The Earth Tidak Tidak Tau Atau Tidak Memi Kenapa Tidak Memi Everlasting Gospel Tapi Itu Boleh Oke Lanjut Lanjut Dan mereka Yang Dwell On The Earth Itu Siapa Yang Every Nation Every Kindred Every Tongue Sama Every People Kesimpulannya Adalah Apa Kesimpulannya Adalah Every Apa Adalah Every Man On Earth No Coba Tadi kan Kesimpulannya Artinya Them That Dwell On The Earth Tidak Punya Everlasting Gospel Terus Kita Tau Mereka Yang Tinggal Di Dalam Earth Itu Adalah Every Nation People Tongue And Nation Artinya Manda Harus Sebutkan Empat Ini Tidak Punya Apa Mereka Semua Tidak Ada Everlasting Gospel Jangan Lupa Itu Karena Itu Yang Ditetankan Boleh Karena Mereka Di Bridge Betul Oke Jadi Kakak Mau Tambah Ayat Dulu Coba Kalian Bisa Nggak Kirim Video Ke Kakak Apa Yang Tadi Dibilang Sally Yang Dibilang Manda Dia Punya Susunan Harus Bisa Jelaskan Kayak Gitu Boleh Bisa Ratu Bilang Yang Tadi Oke Di Video Itu Untuk Hari Rabu Jadi Hari Rabu Dua Homework Tolong Jelaskan Revelation 14 Ad 6 Sesuai Urutannya Urutannya Tadi Adalah Jadi Kita Lihat Malaikat Ini Malaikat Pertama Karena Di Ayat 1-5 Nggak Ada Malaikat Jadi Ini Malaikat Pertama Dan Malaikat Pertama Ini Punya Everlasting Gospel Dan Ini Di Preach Kepada Mereka Yang Tinggal Di Dalam Bumi Everlasting Gospel Dan Mereka Yang Tinggal Dalam Bumi Adalah Every Nation Every Kindred Every Tongue And Every People Artinya Every Nation Kindred Tongue People Tidak Punya Everlasting Gospel Apakah Boleh Begitu Bilang Itu Di Video Masing-masing Bisa Kimmy Emily Bisa 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 Oke That's Good Mantap Oke Aku Excited Apa Apa Tadi Yang Dijelasin Oh Iya Jadi Sayang Apa Namanya Ratu Nanti Ulang Apa Yang Sally Bilang Tadi Yang Sally Bilang Yang Kakak Bilang Tadi Oke Jadi Ratu Nanti Jelaskan Lagi Revelation 14 Et 6 Oke Oh Iya Betul Jangan Oke Oke Jelaskan 14 6 Boleh Ratu Jadi Urutan Yang tadi Yang ini Yang kakak Bilang Ini tadi Ini dia Punya Urutan Tapi Jangan lupa Yang akhir Bilang Bahwa Yang gak Punya Apa Nation Kindred Tongue People Ini gak Punya Everlasting Gospel Gimana KD Bisa KD Kirim Videonya Itu Untuk Jelaskan Revelation 14 6 Manda Ian Bisa Mary Bell Nonasemi Ronald Bisa Sally Aca Adelia Oke Bagus Bagus Aca Adelia Gimana Aca Adelia Betul Di video ini Ya Ratu Ya Oke Nanti Roma 1 16 Kayaknya Nanti Next Belajar Ya Karena Gak Sempat Kesitu Karena Kakak Mau Kalian Mantap Dulu Ayat Oke 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 Mantap Mantap Kalau Gitu Ada Pertanyaankah Kelas Pada Malam Hari ini Apakah Semua Sudah Bisa Apakah Sudah Mengerti Ratu Kady Manda Semua Sudah Ngerti Ronald Jeko Jeko Madigel Nona Semmy Bisa Emily Ian Bisa Katie Sally Kaka Oke Praise the Lord Kakak Doakan Kalian Bisa cinta Kebenaran Ini Oke Dan Tolong Nanti Gimana Jeko Sorry Sorry Gimana Jeko Boleh Ulang Jeko Sorry Kemute Tadi Itu Video Iya Sayang Kalau Jeko bisa Video 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 Tapi Jeko Utamakan Homework Kelas Anak Anak Kalau Misalnya Jeko Tidak Buat Kelas Yang Dewasa Tidak 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 Anak 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 Muda Jadi Yang Penting Jeko Kerjakan Yang Kelas Anak Anak Dulu Kalau Jeko Sudah Selesai Dan Mau Bikin Yang Homework Kelas Yang Kakak Kakak Jeko Boleh Bikin Juga Oke Jeko Oke Thank you Jeko Mantap Oke Kalau Gitu Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Kakak Harap Kalian Berdoa Bilang Tuhan Saya Mau Cintai Firman Ini Oke Dan Ini Sudah Benar Benar Akhir Saman Dan Nanti Kita Dalam Pelajaran Akan Masuk Untuk Lihat Betapa Akhir Samannya Ini Oke Dan Kalian Mau Dipanggil Tuhan Untuk Jadi Agen Agen Tuhan Yang Bisa Relamati Untuk Tuhan Oke Itu Tujuan Kita Karena Orang Yang Cinta Kebenaran Akan Menderita Aniaya Oke Jadi Kita Lebih Baik Habis Habisan Ikut Tuhan Daripada Setengah Setengah Ikut Tuhan Boleh Kita Harus Jadi Orang Yang Habis Habisan Ikut Tuhan Oke Kalau Kita Memang Mau Ikut Dunia Kita 100% Aja Di Dunia Jangan Kita Pernah Jadi Setengah Setengah Kita Mau Cinta Dunia Kita Mau Ikut Tuhan Tuhan Gak Bisa Gitu Anak Anak Kita Harus Bertekad Kalau Memang Saya Masih Ada Hal Hali Yang Cintai Tuhan Dengan Belajar Ini Saya Bertekad Untuk Lihat Cinta Tuhan Dan Saya Mau Tinggalkan Hal-hal Yang Gak Berkenan Buat Tuhan Oke Bisa Gitu Tekad Kita Sebagai Anak Muda Boleh Oke Kita Berdoa Sama-sama Kakak Doakan Kalian Semua Kita Gak Mau Cuman Kita Jadi Guru Yang Ya Udah Kita Ngajar Aja Yang Penting Gak Gak Peduli Kimi Gak Peduli Ratu Ngerti Emily Atau KD Amanda Kita Mau Kita Sampai Kerajaan Surga Oke Boleh Gitu Anggap Kita Ini Kakak Kalian Kakak Yang Mau Tolong Kalian Telepon Kak Gimana Sih Kak Boleh Telepon Kita Janjian Kalau Misalnya Kakak Jam Berapa Gak Bisa Kita Ambil Waktu Ambil Waktu Pagi Kita Saling Menguatkan Oke Boleh Gitu Semua Bisa Ronald Boleh Gitu Semangat Ronald Belajar Terus Oke Kalau Gitu Kita Mau Pray Dan Kita Akan Minta Kesediaan Apakah Bisa KD Boleh Doa Tutup Boleh KD Terima kasih KD Dengar Kak Bisa Sayang Silahkan Mari Kita Berdoa Tanya Sus Terima kasih Untuk Hari Ini Hari Yang Kau Berikan Pada Kami Malam Ini Kami Akan Tutup Pelajaran Kami Untuk Hari Ini Tuhan Berkati Kami Semangat Terima Kasih Pak Gedi Yang Sudah Memberitahukan Filman Tuhan Yang Sangat Indah Malam Ini Kami Akan Berkisan Satu Satu Tuhan Berkat Kami Semua Amin Terima 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 kasih Bye Bye Ronald Goldie Bye Bye